Mas Agus tadi pagi udah semangat sekali nih Uuh gobelah sih ya Mas Agus udah datang nih Lalu tanya Mas Agus dengar siapa? Itu semuanya warga saya Udah iya Dia udah lalu nih Buatnya ketinggalan lah Ainan kok Umatnya semangat ayu-ayu Mesem-mesem Itu pertanyaan ketinggalan Atau um Jadi Akhirnya Dibatasi oleh Bapak Parisado Tapi asum-asum Dengan izin Pak Nurah Hari ini kita bisa berkumpul Tujuan pertama Romo adalah satu Supaya kita ini tahu Bahwa kita ini besar Kalau kita jarang ketemu seperti ini Kita menganggap diri kita ini kecil Akhirnya apa? Dawa diri katung kecil Bisa kalian baik Akhirnya orang-orang Akhirnya orang-orang Itu yang Romo ditatutin Jadi kalau sudah begini Ini Romo mengharapkan sekali Ketika besok Tahun depan Tidak ada kendala Dengan Covid Tidak ada kendala Di dalam Kehidup Apa Negara kita Mudah-mudahan besok ini Akan Terjadi Berlipat-lipat Dan Romo yakin sekarang Dan yakin sekali Bahwa Kurna ini tidak akan Mampu menampung hal itu Itu adalah Impian dan visi Romo Gitu Tapi kalau tidak Dimulai dengan visi Atau impian Keinginan Ya gak ada Karena takutnya Ada bahasa-bahasa Romo yakin Apa ya Romo yakin terlalu Gede Angen-angene Kalau gak berani Memikirkan Hal yang besar Kita gak akan Dapatkan itu Makanya kemarin Hastung Kera Romo sampai disini Melihat situasi Kurna ini Sangat kecil Makanya Romo langsung bilang Waduh Ini kecil sekali ya Kalau bisa Ditambah kesana Kita bisa beli Pasti nih Luar biasa besar Dengan keinginan Romo Begitu Yang punya tanah Di sebelah sana Siapa namanya Mas Marno Itu mungkin Mendengar Romoan Romo Akhirnya apa Mau pulau Ngaturkan Tanah pulau Nah itu Tepuk tangan Lutuh Mas Marno Jadi dikibahkan Diaturkan Ya kalau Romo Gak berpikir besar Ya mungkin Gak akan terjadi Besar sendiri Makanya Romo berpikirnya Maka nanti disini Nyoplok Gak akan Ketanggung Umat kita Apalagi dari Lampung Timur Dari mana-mana Dari Apa Dari Pesawaran ya Pujodadi Pujodadi Ini Yang Nanti Romo Akan ke depan Akan hadirkan Dan ini Karena dipecah oleh Keadaan Makanya kita Segini Ini pun Gak besar sekali Romo lihat di belakangnya Itu harapan Romo ke depan Nah Yang kedua Harapan Romo apa Romo nih Sekarang nih banyak Melihat oleh Anak baru Anak-anak baru nih Yang jarang pernah Romo lihat Sekarang Kelihatan disini Anak barunya Yang mana Pak Anak baru gede Nah ini Kesempatan sekali Aduh Apalagi ini Yang Di bawah Romo nih Cantik Manis Kali Cantik Manis Apalagi Nanti Sekolahnya tinggi Buliahan Artinya Malah Selang Yang Manis Yang Nanti Muayu Malah Tubal itu juga yang laki-laki ganteng-ganteng ngomong di kadal lagi anak romo ini datang ini si Franky dimana Franky? oh ini dia mau ah wisetel, wisetel wisetel rupanya wisetel gini matuk ternyata Franky udah nyetel enggak apa-apa dia lanjutkan aja perjuangannya lanjutkan perjuangannya nah maksudnya gitu jadi disinilah kita menemukan anak kita kepada yang lain untuk apa sih? romo ini menjodoh-jodohan ya untuk kebaikan kita terus kalau anak kita mau ngepagat romo nya terus kita gak ada yang kita mong di rumah terus ngomong pihing nah disinilah nah disinilah kita satukannya anak 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 kita dan masa depan kita karena masa depan kita itu terhadap apa ada masa depan Hindu disini ada di tangan generasi mudanya gitu kalau kita masih mudanya tidak disemangatin dengan begini makin seroyau makin menjauh gimana nanti? kan begitu? nah itu yang nomor 2 yang nomor 3 ya anak maku romo lupa pirtas dari tengah segar dari teleming samudro tolong dibagikan kepada tokohnya tokoh-tokoh ya nanti atau ditaruh di apa digesana digesananya diadai plastik karena itu akan dibagikan kepada umat untuk pembersihan sanggah-sanggahnya di rumah ya ya kita yang kita tunas tadi itu harapkan harus datang semuanya biar gak sia-sia jauh-sia jauh keburu segala pulang gak bawa apa-apa gitu sudah hadirnya gak bawa apa-apa pulang gak bawa apa-apa kan lagi ini masa gak? Mas Agus tapi pagi bro semangat sekali wah gogos ya masa aku sudah datang nih nah kamu tanya masa harus dengar siapa? itu semua warga saya oh gitu iya dia bertarung ini waktu ketinggalan hahaha lain-lain kok umatnya semangat ayu-ayu mesem-mesem nah itu pertama ketinggalan gitu ini iya 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 aku lah iya 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 itu guyon ya artinya kita kesini utamakan hidup pertarungan kita itu bisa dipunduk disini apalagi yang sudah melapak, sudah mengetik tinggi itu penting sekali ya tapi untuk sementara gimana? telepon mau, ya karena belum tahu ya apa-apa lah ya, tapi untuk besok, untuk kedepannya ayo bareng-bareng mau saya belum punya tiga sana, kan bisa disunggi kalau sudah disunggi, ya akan bersalah tidak perlu, nah sebelah sini di sebelah utamanya ini kan yang kita pakai tiga sana nih, yang sebelah sini yang sebelah sini pakai tiga sana yang belum punya tiga sana, yang sebelah apa jangan pernah kurang tidak kurang tapi tidak apa-apa itu ya, ada padromo nah itu mari kita ke depannya untuk bisa menghadirkannya walaupun hari ini gak bisa ayo nanti ke depannya pakai, misalnya punya gambelan udah lumping, bawa udah rame ya disini ada gambelan apa tadi? dua dua ya itu coba kalau ada lima atau sepuluh gitu, yang banyak kalau ada orang nabur, orang yang nyobor nah kalau rame ya kalau ada, misalnya tiga bubis-bubis segaru ada yang dari yang nabur di segaru dari dubian kemudian yang nabur di tengah uroh dari muka nabur terus yang nanti ngiringan berguna muka gambarnya dari kemuning oh, beda-beda iya lah gitu, mas ada peran aktifnya nah, udah semua dapat cerita? udah semua? udah semua? nah iya biar gak kepanjangan romo cerita nanti di balang wadu kapoh baik, anak-anak ini ini satu yang sangat luar biasa bagus ya menurut romo ini begini lah romo jadi semua anak tadi kalaupun gijak-gijak beradang, dibijak-hujan-hujanan dibijak-becek-becekan meneh gaun gawe puroh romo seneng gitu ya kenapa? ada pembudian kita yang semangat kita yang bangkit gitu ya tapi kalau romo udah becek-becekan mudah-mudahanan wis ngantek ibaratnya ngantek mudahnya masuk angin gawe puroh kumatnya orang ini kan semakin slow ya tapi dengan begini kita semangat wah walaupun dateng kadang jam 2 jam 3 malam dateng sampe hujanan lu sambil sorak-sorak sorak-sorak apa? wih seburuh banjir puluh seburuh banjir tau gak kok mau itu belum seberapa itu bukul banjir gua romo aja sih ngurung tau banjir kecil cakiro gak banjir belum jadi dengan begitu ternyata sekarang ini ibal baliknya capeknya romo dengan umat disini anda hadir semuanya disini dan hadirnya disini bukan hanya ibaratnya hadirnya tuh kalau bahasa di luarnya bukan hanya nampak tapi ya hadirnya bener-bener menunjukkan serada bakti ya bener-bener kasih di ringgit desainnya video nah mungkin itu aja yang romo ucapkan sekali lagi selamat menungso hari raya nyepi dan melakukan catur berata penyepian ya mudah-mudahan tahun baru Saka berapa sekarang ini? 19 44 ini ya tahun Saka 1944 ini menjadikan tahun yang berjaya yang berjaya buat kita semua sebagai Indonesia untuk itu untuk membuktikan kebangkitan dari Indonesia mohon romo mohon kita oplus untuk kita semua ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dengan yang yang memvisualisasikan membuat kekotorannya sampai di segaru sungai mau adus mau lauk silahkan yang leluk leluk apa leluk apa luluran apa leluk ya mungkin gitu setelah nanti selesai mandi romo kasih waktu 1 jam kita akan datang lagi ke rumah melakukan Purwur Ersanil Mopurwalsanil ke kiri langsung pulang soal-soal itu ya. Nah untuk itu silakan nah kita belum pamitan ini terserang belum Pramosati belum Pramosati jangan bangun dulu kita belum Pramosati ini tapi kita ambil nasrati baton-baton yang tidak perlu dilalung jangan lalu tunjukkan yang mana perlu dilalung ya perani-perani jangan dilalung hahaha